Penemu mobil Toyota adalah Geichiro Toyoda, tapi ayahnya, yaitu Sakichi Toyoda, memiliki peran yang penting dalam hidup dan cerita penemuan mobil asal Jepang itu. Ayah Sakichi adalah seorang tukang kayu, sementara ibunya adalah penenun baju. Ibunya melakukan pekerjaan itu untuk menambah pemasukan keuangan keluarga. Saat Sakichi muda, revolusi industri sedang membuncah di negara barat. Jepang harus juga ikut serta memulai era industri-nya, atau akan berakhir sebagai negara pengimpor dan jadi bangsa yang tertinggal. Saat pemerintah Jepang mengharapkan lahirnya para penemu, tidak ada yang merespon lebih cepat dari Sakichi. Pada saat itu, Sakichi yang masih berusia 20 tahunan, melihat ibunya yang begitu kesusahan saat sedang menenun baju, keringat mengucur dari pelipisnya. Sesekali jari ibunya sampai tertusuk jarum. Tidak hanya itu, pesanan yang diterima lambat sekali terselesaikan. Sakichi berpikir bagaimana cara membuat sebuah mesin yang bisa membantu pekerjaan ibunya menjadi lebih ringan dan cepat. Ia pun bekerja keras siang dan malam, mencoba, gagal, mencoba dan mencoba terus, mengutak atik. Hingga pada tahun 1891, saat usianya 24 tahun, Sakichi berhasil menemukan mesin tenun meskipun masih dioperasikan secara manual. Ia lalu mendaftarkan penemuannya tersebut dan mendapatkan hak patent pertamanya untuk mesin tenun kayu yang dioperasikan secara manual. Ia mendirikan pabrik dan dengan mesin itu, banyak sekali pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan bagus dan cepat. Tak berhenti di situ, Sakichi terus memperbaiki sistem mesin tenun manualnya, sehingga 3 tahun kemudian lewat proses yang melelahkan, mesin itu bisa dioperasikan secara otomatis dan menjadi mesin tenun otomatis pertama di Jepang. Pada tahun 1910, terjadi kelesuan ekonomi di Jepang. Imbasnya, daya beli masyarakat menurun drastis, tidak ada pesanan, dan hasil produksi tenun tidak dapat terjual. Perusahaan Sakichi rugi besar, sampai kemudian ia kehilangan pabrik, karyawan, dan patent dari berbagai banyak penemuan yang telah ia hasilkan. Bingung dengan masa depannya, Sakichi pergi ke Amerika. Di sana, ia melihat sesuatu yang sangat mengagumkan. Teknologinya maju luar biasa, semua pekerjaan industri dikerjakan oleh mesin. Terinspirasi dari perjalanannya di Amerika, pada tahun 1918, Sakichi mendirikan perusahaan baru yaitu Toyota Spinning & Weaving. Tapi pada tahun 1929, Sakichi menjual hak mesin tenun full otomatisnya sebesar 1 juta yen kepada Platte Brother & Co. dari Inggris. Hasil penjualan itu diberikan kepada anaknya, yaitu Kiichiro, namun dengan satu persyaratan, bahwa semua uang itu digunakan sebagai dana penelitian untuk membuat mobil. Karena sesungguhnya saat mengunjungi Amerika beberapa tahun yang lalu, Sakichi sangat terpukau dengan banyaknya mobil yang berlalu-lalang di jalanan kota-kota besar mereka. Dan ia berharap di Jepang juga akan segera bisa seperti itu. Kiichiro anak dari Sakichi menerima syarat dari ayahnya itu, karena ia pun juga sangat senang menyukai dunia otomotif. Kiichiro berangkat ke Amerika seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya beberapa tahun sebelumnya. Ia melihat sendiri pabrik pembuatan mobil yang luar biasa. Ia juga pergi ke Eropa untuk memperkaya wawasannya mengenai cara kerja mesin dengan bahan bakar bensin itu. Dia kembali ke Jepang pada tahun 1930 dan mulai mempraktekan pengerjaan produksi mobil. Tapi ada hal yang menyedihkan. Sebelum mimpinya terwujud, pada bulan Oktober di tahun itu, ayahnya atau Sakichi Toyoda meninggal dunia. Kiichiro sangat bersedih. Tapi ia memiliki misi besar untuk memenuhi janji kepada ayahnya untuk dapat membuat mobil. Pada tahun 1933, Kiichiro meyakinkan orang-orang di sekitarnya untuk membuat divisi mobil pada perusahaan mesin tenun ayahnya. Kiichiro lalu bersama kawan-kawannya mulai membukar mobil Amerika untuk memahami setiap komponen, satu demi satu. Pada waktu itu, terdapat banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi. Karena teknologi dan industri pembuatan otomotif belum ada di Jepang. Mereka ketika kebingungan, ia terpaksa harus mencari tahu sendiri. Tapi hal itu tidak menurutkan niat Kiichiro untuk mengejar mimpinya. Ia melakukan pekerjaan yang sangat sulit itu dengan penuh gairah dan perjuangan. Setahun kemudian, pada tahun 1934, mereka telah berhasil menciptakan mesin mobil pertamanya. Dan pada tahun 1935, setahun kemudian, setelah melewati banyak rintangan dan perjuangan, akhirnya mobil pertama mereka dapat diselesaikan. Model A1. Mimpi menciptakan mobil pada akhirnya menjadi kenyataan. Tugas selanjutnya adalah bagaimana cara membuat mobil dalam skala yang besar dan membuatnya banyak ada di jalan-jalan di kota Jepang. Pada tahun itu, perusahaan merubah nama Toyota menjadi Toyota seperti sekarang ini. Alasannya, selain lebih enak didengar, kata Toyota ditulis dengan 8 kali goresan. Angka yang dipercaya oleh orang Jepang membawa keberuntungan dan kemakmuran. Pada tahun 1937, divisi mobil Toyota menjadi Toyota Motor Corporation. Pada awalnya, kendaraan Toyota itu sering rusak, membuat pembelinya kecewa. Karena mogok dan jadi terlantar di jalan. Bisa ngebayangin kan, pada masa itu, bengkel belum banyak ada, terus mobil nggak bisa distutter. Tentu pelanggan bakalan marah-marah, aktivitasnya terganggu. Tapi Kiichiro adalah orang yang bertanggung jawab. Mengetahui hal itu, ia langsung turun tangan. Ia mendatangi dan memperbaiki sendiri kendaraan itu. Dia membawa bagian yang bermasalah ke kantor untuk dianalisa di mana letak permasalahannya, lalu membuat perbaikan. Dengan filosofinya yaitu mengutamakan konsumen dan genshi genbutsu, yang artinya pergi dan lihatlah sendiri, untuk memahami apa yang terjadi. Kiichiro dan timnya itu sangat bersungguh-sungguh meningkatkan mutu dari kendaraan mereka. Kiichiro selalu berpesan kepada timnya, untuk selalu mengutamakan para pelanggan. Buat mereka untung. Mungkin di awal membuat perusahaan rugi, karena menagung biaya perbaikan yang tidak sedikit. Tapi itu kan sudah tugas perusahaan. Ketika membuat mobil dan menjualnya kepada mereka, tentunya yang harus diberikan yaitu sebuah mobil yang sangat berkualitas, karena saat pelanggan puas, perusahaan akan mendapat keuntungan. Kiichiro juga memperkenalkan sistem just in time atau tepat waktu, sehingga dengan sistem itu, biaya produksi pembuatan mobil dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem tersebut kemudian bernama Toyota Production System, dan bersama dengan Kaizen, menjadi simbol cara membuat mobil Toyota. Kaizen sendiri sangat terkenal dalam sistem Toyota. Kai artinya berubah, dan Zen itu sendiri memiliki arti baik. Jadi definisi dari Kaizen secara sederhana adalah konsep perbaikan perkelanjutan. Pada akhir tahun 1940-an, akibat kondisi ekonomi dunia yang amburadul, Toyota terkena imbasnya dan mengalami kebangkrutan. Kiichiro Toyota terpaksa mengundurkan diri. Sebagai penghormatan kepada beliau, banyak pegawainya yang secara sukarela juga ikut mundur. Meskipun begitu, pabrik di Kuromo masih menerima order dan tetap bekerja. Beberapa tahun kemudian, saat kondisi ekonomi mulai membaik, kondisi perusahaan Toyota pun mulai stabil. Tapi saat hendak kembali memimpin perusahaan Toyota, pada tahun 1952, Kiichiro Toyota meninggal dunia. Eiji Toyota sepupu dari Kiichiro bersama Taichi Ohno segera mengambil alih perusahaan. Bersama-sama Eiji dan Taichi, mereka meneliti pabrik tempat produksi mobil Toyota. Untuk meningkatkan produktivitas, mereka melakukan perubahan, termasuk mengurutkan mesin secara teratur berdasarkan penggunaannya. Tujuannya tentu agar proses produksi menjadi lebih singkat dan lancar. Karena waktu itu pesanan mobil Toyota itu sudah sangat banyak. Jika dikerjakan terlalu lama dan berlarut-larut, tentu akan membuat konsumen tidak senang karena menunggu mobilnya yang sangat lama. Toyota pun mulai mencari tantangan baru dan menyasar pangsa pasar dunia. Memimpin proyek tersebut ditunjuklah Sitaro Kamiya. Pada tahun 1955, Sitaro mengunjungi Amerika, di mana ia melihat pertumbuhan yang besar dari banyaknya mobil kecil yang diimpor dari Eropa. Sitaro merasa itu adalah saat yang tepat bagi Toyota untuk memasuki pasar Amerika. Akhirnya, mobil Toyota pun diekspor ke Amerika. Dengan produknya yaitu Toyopet Crown. Pada tahun 1958, dealer pertama Toyota dibuka di Hollywood, California, Amerika. Tapi di luar dugaan, mobil itu kurang diminati. Hanya terjual kurang dari 300 mobil dalam satu tahun. Toyota pun melakukan kajian dan menemukan bahwa kegagalan itu akibat dari mobil Toyopet Crown yang kurang bertenaga. Ya, karena mobil itu didesain untuk jalanan Jepang yang kecil kan? Bukan jalanan Amerika yang besar-besar dan tanpa hambatan. Belajar dari pengalaman itu, kemudian Toyota melakukan perbaikan. Dan kali ini, si Ichiro Toyoda, anak tertua dari Ki Ichiro Toyoda, ditugasi untuk mengawasi kualitas produksi mobil dari Toyota. Dimulai dari si Ichiro inilah, Toyota menerapkan total quality control, yaitu pengawasan produksi mobil secara menyeluruh. Tidak boleh ada satu jenggal pun kesalahan dalam produksi. Saat Toyota dibeli oleh konsumen, dipastikan produk yang diterima baik dan sempurna. Tidak mungkin konsumen menerima mobil yang saat digendarai, berbunyi kada-kada-kada-kada-kada-kada-kada-kada-kada-kada. Saat dicek, ternyata bautnya gendor. Atau saat ia mau nutup pintu, ternyata nggak bisa kencang akibat daunnya dipasang mingsel. Atau pas saat hujan deras, pas kaca mau ditutup, eh, tiba-tiba melorot akibat lupa dipasang karet penahan. Dengan sistem total quality control, kesalahan seperti itu dipastikan tidak akan terjadi. Penjualan mobil Toyota di Amerika pun akhirnya menuai kesuksesan. Karena selain kualitasnya yang saat itu sudah membaik, juga dipengaruhi oleh krisis minyak yang terjadi pada tahun 1970. Sebuah berita buruk tapi adalah berkah bagi Toyota. Karena dengan krisis minyak itu, pasar menginginkan mobil yang murah serta irit ban bakar. Sebuah hal yang ditawarkan dengan cermat oleh mobil Toyota. Bersamaan itu, ada aturan pembatasan impor mobil pada beberapa negara. Yang membuat, Toyota mulai mendirikan pabrik-pabrik produksi di luar Jepang. Toyota memproduksi mobil di negara-negara tujuan penjualannya, termasuk juga di Indonesia, dan membuat Toyota benar-benar menjadi perusahaan yang mendunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!